Ukraina secara resmi ditetapkan menjadi kandidat anggota baru Uni Eropa atau UE. Keputusan ini diambil para pemimpin Uni Eropa dalam sidang di markas Uni Eropa di Brussel, Belgia, Kamis 23 Juni 2022. Keputusan ini diumumkan saat serangan Rusia ke Ukraina mulai memasuki bulan kelima. Proses aksesi Ukraina di Uni Eropa akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari satu dekade. Beberapa negara dibuat frustasi setelah bertahun-tahun mengajukan permohonan namun tidak kunjung mendapat kejelasan dan justru terperangkap dalam ilusi Eropa. Meski demikian salah satu keputusan pada pertemuan di markas Uni Eropa itu menjadi langkah simbolik tekad Uni Eropa untuk memperluas pengaruh lebih dalam kedegaran negara bekas Uni Soviet. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik keputusan Ukraina menjadi kandidat anggota Uni Eropa. . . . Tidak, saat EU berkata bahkan saya akan berkata bahwa dan bahwa kemahpun dan bahwa kemahpun. Bagaimana cara kamu akan berkata bahwa kemahpun. Dan bahkan kita bahkan bahwa kemahpun ini di Україні. dan bahwa di depan utama untuk di Ukraine, mungkin, dalam bahwa lain-lumah dalam bahwa tempat. Dan tidak tergantung bahwa, bahwa bahwa ukraiannya Maksud di mana'. Jangan carah. Yang mandati oleh nosso kulit. Tengah namah.